Intro Keapsahan data dan motif pengungkapan kejanggalan transaksi keuangan sebesar 349 triliun rupiah yang dibeberkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dicecar oleh banyak anggota Komisi 3 DPR RI. Pernyataan Mahfud menjadi ramai, usai ia menyebutkan ada dugaan tindak pidana yang lebih besar dari korupsi, yakni tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di pusaran Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Beacukai dan Dirjen Pajak. Anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan mempertanyakan motif Mahfud MD yang melontarkan isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Trimedia mengatakan bahwa Mahfud sudah menjadi menkopol hukam selama kurang lebih 3 tahun lamanya, namun baru sekarang mau buka-bukaan terkait transaksi tawajar ini. Ia pun berharap waro-woro yang dilontarkan Mahfud tak sekedar cari sensasi semata demi panggung politik, tetapi murni dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi minggu? Selama ini kemana saja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial, RU KPK, yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Ini goalnya mau kemana? Target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU ini apa untuk kepentingan negara? Karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang penegakan hukum. Pak Mahfud, dari asil LHH ini, sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum? Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman, mengaku menyesalkan perbuatan Mahfud yang dinilai terlalu gegabah, mengungkapkan dugaan transaksi janggal kepada publik. Dia menyebut bahwa Mahfud memang mempunyai kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, informasi yang disampaikan haruslah berupa informasi yang valid, jelas, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan ini membuat kami semua punya spekulasi, punya prasangka, macam-macam. Ini yang kami sesalkan, sebetulnya. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan BNKU, apa salahnya? Yang terhormat Pak Menko, Ketua Komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan KMNKU. Tolong bertanggungjawabkan dan selesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Pikiran saya, jadi muncul tadi macam-macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap Mahfud. Interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Macam-macam sudah. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon paket presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Maka sekali lagi, tolong kami dijelaskan betul Pak. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud, mari kita gabung sama-sama. Ya. Kalau betul yang Bapak sampaikan ini, Pak Ketua, saya minta mohon maaf pimpinan Pak Ketua dan para Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita undang Seri Muliani. Setuju? Bukan jangan lama-lama, maksud saya. Kalau bisa besok, besok. Untuk menuntaskan ini, supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik. Ini kan pembohongan sebetulnya, tapi kita tidak tahu yang membohong ini siapa. Kekhawatiran yang kini muncul adalah, masyarakat mulai muak dengan saling melempar informasi yang dilakukan oleh pejabat negara hanya demi mendulang popularitas. Kendati demikian, pada prinsipnya, Komisi 3 mendukung aparat penegak hukum memproses dugaan TPPU yang masuk radar PPATK. Hal ini guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sebagian pejabat negara yang santer diisukan punya kekayaan fantastis. PPATK juga diminta bekerja profesional dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang kini menyeruak kepermukaan. DPR menegaskan, PPATK harus bersifat independen dan tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pengaruh kekuasaan maupun kelompok tertentu. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.